Halo semuanya perkenalkan kembali saya adalah Kada Agung Musa Kedabu Mutlana dengan lim2105541137 nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proteksi password dalam pemograman visual lab menggunakan fasal pemograman visual basic sebelum kita masuk ke dalam pemograman kita perlu membahas apa sih itu proteksi password nah proteksi katasani atau password adalah teknik kontrol akses yang membantu mengamatkan data penting dari pertas dengan membatasi akses hanya untuk kredensial yang tepat proteksi katasani adalah salah satu keamanan data paling umum yang tersedia untuk pengguna tetapi akan mudah ditembus jika tidak dibuat dengan pertimbangan pertas organisasi dapat menerapkan solusi proteksi katasani yang dirancang untuk memblokit katasani yang lemah varian berulang dan istilah yang mungkin dari tepat guna memfasilitasi manajemen katasani yang lebih baik mengapa proteksi katasani itu penting katasani atau password adalah salah satu garis pertahanan terhadap akses yang tidak bisa sah atas akun online perangkat dan file kata sandi yang kuat membantu melibumi data dari pelaku kejahatannya dan perlangkat yang lukunak yang berbahaya semakin kuat kata sandi informasi akan semakin terimbuli menggunakan kata sandi yang lemah itu tidak aman sama sepertinya membiarkan rumah pintu mobil atau rumah Anda terbuka nah kembali kepada form jika kita membuat sebuah program yang dimana konsumen atau menggunanya mengharuskan mereka untuk melakukan login menggunakan ID dan password untuk menghasil sebuah data ataupun data-data lainnya maka kita harus mempersiapkan pertahanan atau proteksi yang sekuat mungkin agar data-data pengguna atau konsumen tersebut tidak otot nah salah satu elemen penting dan yang bisa dibilang cukup sederhana adalah mengubah karakter ketika kita memasukkan password ke dalam sebuah program nah pada umumnya kita ketika kita membuat sebuah sebuah program dan meharuskan kita memasukkan user dengan password dan kita coba ranit seperti ini misalkan saya mempunyai sebuah user dengan password ternyapnya adalah deklook passwordnya sendiri adalah satria25 nah ketika kita memasukkan user dengan password nah password ini kita sembunyikan atau mengubah bentuknya ubah bentuk karakternya itu menjadi sebuah simbol nah dengan pengubahan pengubahan karakter pada password ini merupakan hal yang cukup penting karena supaya tidak bisa dilihat oleh orang lain pada umumnya seperti contohnya pada pada saat kita berada di warnet pun berada di tempat luar jika kita membuka sebuah program ataupun ingin mengakses sebuah data yang diperlukan login seperti misalkan login login Gmail atau login Instagram sosmed atau yang lainnya nah tempat umumkan itu kan rame ya jadi ketika kita memasukkan user dengan password pastinya bisa berpeluang dilihat oleh orang lain nah solusi agar data kita aman tidak akun kita tidak dirasa salah orang lain caranya itu kita bisa memanfaatkan fitur pengubahan karakter dalam password nah caranya bagaimana caranya itu kita tinggal ke bagian favorit paling bawah ini kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari yang namanya password charna ini kita bisa mengubah password charna ini menggunakan simbol-simbol sesuai dengan keinginan kalian nah simbol-simbol password charna ini pada umumnya itu menggunakan bintang ataupun urut tanda bulat hitam namun saya sini mau lebih prefer menggunakan bintang jadi ketika kita running ketika kita memasukkan username nya nah untuk password nya bakal seperti ini nah ini atas ini merupakan salah satu fitur yang kita gunakan dalam membuat sebuah program yang mengharuskan kita untuk login menggunakan akun dan password dengan menggunakan fitur ini kita bisa menggunakan risiko yang terjadi yaitu terjadinya perasaan akun keren oleh karena hal sepilih yaitu dilihat oleh orang lain ataupun terjadinya kebocoran data seperti itu nah ketika kita masukkan password dengan menggunakan simbol seperti ini rasanya lebih aman dan tidak tampak diketahui oleh orang lain nah ketika kita login kita tidak perlu khawatir oleh orang sekitar karena akan hal akan takutnya dengan terjadinya kebocoran akun dan terjadinya perkataan akun nah seperti itulah gambaran dari penggunaan proteksi password baik sekian dari pemahaman dari saya mohon maaf tidak terkesan kata atau pengutapan kalimat saya tutup video ini Terima kasih baik Halo semuanya perkenalkan nama saya ikatut putra swastika dengan ini 210-554-1127 dari teknik elektro angkatan 2021 pada kali ini saya akan menjelaskan fitur dari visual basic yaitu picture dan icon dalam frame nah pada layar kalian sudah lihat satu desain yang saya buat sendiri yang terdiri dari pertama itu ada picture box kemudian yang kedua itu ada namanya label dan ketiga ada text box kemudian yang keempat itu ada button nah kemudian saya disini membuat dua buah form ini form yang kedua dan ini form yang pertama selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan picture box untuk pertama-tama kalian cari picture box pada toolbox kalian kemudian kalian buka picture box nya dan klik di ujung kanan atas ini ada tanah anak panah kemudian jauh image dan misalkan import nah kalian pilih image yang ingin kalian ambil nah misalkan saya sudah mengambil gambar dia akan muncul di sini nah seakan saya ingin mengambil logo node dan diklik dulu dan klik ok nah kemudian kita atur size mode nya kita pilih yang stretch image seperti ini maka di picture box ini sudah menampilkan gambar yang kalian inginkan kemudian yang selanjutnya itu menampilkan gambar pada button atau pada tool-tool lainnya tapi saya ingin menampilkannya pada button terbeda dulu pertama kalian pergi ke properties atau kalian klik dulu button nya kemudian ke properties cari yang namanya image dan dan klik tanda titik tiga di sini nah kalian kemudian import nah kalian cari gambar yang dengan ukurannya itu 24x24 pixel contohnya ini saya sudah siapkan ini dia dalam bentuk png dan kalian open ini dia tampilan logonya ya dan kalian klik ok seperti itu dan yang terakhir itu adalah logo atau icon yang berada pada form ini untuk icon nya sendiri sudah saya ubah ya pada umumnya itu kan dia berbentuk kotak-kotak berwarna tapi sudah saya ubah itu caranya itu kalian klik dulu form nya kemudian pergi ke icon icon kemudian kalian klik hingga memunculkan titik tiga ini nah cari gambar yang tipe file itu bukan icon ini contohnya kalian bisa download itu di internet dengan cara mencari gambar icon dengan ukuran 24x24 pixel atau lebih kecil daripada itu juga bisa kemudian open dan icon sudah muncul pada form kalian jadi muncul itu secara langsung ya tidak seperti picture box karena ada di picture box itu sendiri seperti ada aturannya lagi begitu juga pada form yang kedua saya hanya memunculkan suatu icon aja pada formnya seperti itu nah untuk mekanisme dari di form yang saya buat ini adalah jadinya nanti para user itu jika ingin menggunakan wifi campus dia harus memasukkan name dan password dari password dari akun kampusnya tersebut nah jadinya untuk mengakses wifi itu dia harus memasukkan name dan password password akun kampusnya jika sudah dia bisa klik login nah untuk passwordnya oh ya sebelum membuka password jika sudah disesai di form 1 sampai mengklik tombol login maka form 1 akan dialihkan ke form 2 form 2 itu tampilannya seperti ini yaitu bertuliskan selamat anda telah terhubung ke winnode yang dimana winnode ini ada wifi unit atau wifi universitas belayana kemudian klik selesai seperti itu nah untuk kodenya seperti ini nah untuk yang button pertama pada form 1 jika text box 1.text itu tidak bersih apapun begitu juga dengan text box 2 maka akan muncul message box silahkan masukkan name dan password nah jika tidak misalkan sudah memenuhi persyaratan text box 1 dan text box 2 sudah terpenuhi maka me.height yang artinya menyembunyikan form 1 dan form 2.show dialog yaitu menampilkan form 2 jadinya ketika text box 1 dan text box 2 sudah terpenuhi dan menggunakan user mengklik button tersebut button tombol login tersebut maka form 1 akan disembunyikan dan form 2 akan ditampilkan itu kemudian kita lanjut pada text box 1 jadinya di text box 1 ini kita ingin mengatur agar yang bisa ditampilkan itu hanya angka saja kemudian jika terdapat kesalahan pada saat memasukkan name itu bisa dihapus dengan menggunakan backspace seperti itu nah selanjutnya kita lanjut code kode pada di form yang kedua jadi yang untuk pada form kedua ini kita hanya fokus pada button selesainya aja tombol selesainya aja jadi kode itu cuma satu aja jadi ketika button diklik maka form 2 akan tertutup dengan sendirinya seperti itu agar kalian tidak bingung saya akan menjalankan kodenya nah seperti ini sudah muncul ya misalkan kalian klik login begitu saja maka akan muncul message box sesuai dengan kodenya saya buat bahwa tidak bisa memasukkan hub pada name dia hanya bisa masukkan angka dan bisa dihapus dengan menggunakan backspace tapi tidak bisa menggunakan tombol delete seperti itu misalkan contoh ya kita masukkan name 1234567 dan passwordnya adalah kan abcd2 nanti klik login maka akan terhubung ke form 2 jika sudah terpenuhi sehat pada textbox 1 dan textbox 2 kemudian kita klik selesai selesai jangan lupa kita klik tombol stop pada toolbar nah demikian penjelasan saya mengenai penggunaan picture dan icon dalam frame serta penjelasan tambahan lagi mengenai form yang saya buat semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan pada saat saya menjelaskan tadi terima kasih Halo semuanya perkenalkan nama saya ikut putra swastika dengan name 210-554-1127 dari teknik elektro angkatan 2021 baik pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tools salah satu tools yang nomor dari toolbox yaitu tab kontrol untuk contoh kontrol seperti ini yaitu terdiri dari beberapa tepik sudah tepik satu yang seperti ini kemudian tepik dua jadinya itu kayak seperti tab tetep yang berada ada di Chrome ataupun browser kalian yang lainnya nah untuk kali ini pada kali ini saya sudah menyiapkan suatu form yang sudah saya desain itu tentang data mahasiswa Universitas Udayana nah yang dimana itu tulis-tulis itu terdiri dari yang pertama itu namanya label di sini ada label ya label kemudian setnya ada text box kemudian ada picture box yang dimana nanti kita akan mengupload foto disini kemudian ada button-button kemudian kita menggunakan open dialog juga agar kita bisa mengakses file foto yang yang berada di komputer kita atau laptop kita kemudian kita lanjut ke lanjut ke tp2 disini juga ada picture box ada label dan juga ada text box nah untuk mekanisme penggunaannya yaitu para user diminta kita untuk memasukkan data mereka ke dalam form ini yang berada di tp1 kemudian untuk foto itu ukurannya 400 kali 300 pixel nah kemudian untuk menambahkan foto itu tinggal kalian itu tinggal klik atau para user tinggal untuk mengeklik tombol tambahkan ini jika sudah kalian tinggal tekan tombol cetak atau button cetak secara tidak langsung akan dialihkan ke tp2 dan akhirnya foto kalian beserta nama dan name akan muncul disini seperti itu kemudian kita lanjut ke bagian kodenya nah untuk kode sendiri kita atur dulu di bagian button nya button 2 yaitu yang dimasuk adalah ini yaitu pada tombol tambahannya kita ingin mengatur tombol pada bagian penguatan penguatan foto dan kita ingin mengatur antara open dialog dengan picture box nya agar bisa kita mengakses suatu foto yang berada di file penyimpanan kita jadi if saw dialog if.saw dialog dan picturebox1.image sama dengan image.form file dalam tanda kurung .file name jadi ingin kita ingin mengakses yang dimana kita ingin mengakses suatu file atau foto yang berada di file penyimpanan kita dengan menampilkan saw dialog kemudian kita lanjut ke button yang pertama itu yang ini button yang pertama jadinya button yang pertama itu ketika kita tidak mengisi apapun di text box 1 dan text box 2 maka akan muncul message box yaitu tolong mengangkapi data data-data kalian kemudian jika sudah terpenuhi maka tab kontrolnya memilih select tab atau tab yang akan dipilih itu indeksnya satu indeksnya satu ini maksudnya tab yang kedua ya kita menggunakan indeks jadinya kok misalkan indeks ke 0 itu jadinya tab pertama sedangkan tab kedua itu indeksnya yang adalah satu seperti itu kemudian di text box 3 itu akan traksi data dari text box 1 dan text box 4 akan traksi data dari text box 2 sedangkan foto dari picture box 2 itu akan diisi oleh foto dari picture box 1 seperti itu jadi nanti data-data yang sudah kita isi pada tab pertama itu akan dipindahkan ke tab yang kedua nah terakhir itu agar tidak bisa dirubah datanya yang berada di tab 2 ini karena ini masih bisa diubah maka kita akan mematikan fitur ketik pada text box 3 dan text box 4 dengan membuat kode false seperti itu dan sekarang kita akan jalankan kode nah disini misalkan kita tekan tombol cetak dia akan muncul peringatan sesuai dengan yang kita buat tadi nama misalkan kita buat nama putra swastika kemudian namenya kemudian kita upload foto kita klik tambahkan nah kita misalkan foto nya itu yang ini ya yang sudah saya atur 4 x 300 pixel kemudian kita klik cetak maka hasilnya seperti ini itu nama kemudian name dan ini tidak bisa diubah karena sudah saya matikan fitur ketiknya jadi data kalian itu akan apa seperti itu penggunaannya kombinasi dari tab control kemudian ada menggunakan open dialog dan juga picture box baik demikian penjelasan saja mengenai mengenai penggunaan tab control dan tambahan penggunaan dari open dialog dan picture box semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan terima kasih baik baik kita buka visual studio kita nah ini adalah form yang sudah saya buat dimana ada form yang sudah saya atur text nya menjadi preview ada satu buah button saya atur text nya dengan tulisan tambahkan node dan satu preview dan satu image list nah pada image list ini sudah saya masukkan gambar dengan image size 16g running 16 dan image bit depth depth 8bit nah image nya dapat dilihat sebagai berikut dimana ada index 0,123 nah pada index ke 0 terdapat logo google index 1 terdapat logo xbox pada index 2 terdapat logo facebook nah setelah saya masukkan image list saya atur pada trivue nya itu trivue nya nah sebelumnya image list nya adalah node saya masukkan image list 1 yang berujuk pada image list ini nah dapat dilihat image index nya yaitu image index 0 yang merupakan logo google baik itulah form nya lalu kita masuk ke coding nya koding nya sendiri dapat dilihat eee private sub seperti biasa saat kita mengklik button yang bertuliskan tambahkan node ini eee dia akan muncul dim and a string and sama dengan input box masukkan nama node gimana maksudnya adalah saat kita mengklik button yang bertuliskan tambahkan node ini maka dia akan muncul input box input box tersebut bertuliskan masukkan nama node lalu kita masuk ke coding yang dibawahnya if trivue 1 selected node is nothing dan trivue 1 nodes add maksudnya adalah disaat kita tidak ada meng-select atau tidak ada mengklik atau memilih node yang ada sebelumnya maka dia akan membuat node baru nah else trivue 1.selected node.nodes.add maksud dari coding yang ini adalah saat kita mengklik atau memilih atau meng-select node yang sudah ada sebelumnya maka dia akan membuat node di dalam node jadi dia membuat bisa dikatakan dia membuat sub node dari node tersebut baik lalu maksud dari dim i as integer semenangan 0 i semenangan dalam kurung i plus 1 put 4 maksud dari sini adalah saat kita saat kita memasukkan sebuah node maka dia akan memunculkan gambar yang sudah kita masukkan di image list sesuai dengan urutan yang sudah diurutkan sebelumnya jadi disini dia akan meng-loop atau memutar terus gambar sesuai urutan yang sudah diurutkan sebelumnya nah urutannya itu ada berjumlah 4 gambar jadi saat urutan 1,2,3,4 sudah muncul gambarnya maka dia akan mengulang lagi ke gambar 1 baik dapat saya contohkan kita harang saja start without the body kita klik tambahkan node nah maka dia akan muncul sebuah input box masukkan nama node kita bisa masukkan xbox lalu kita klik ok nah dapat dilihat dia akan muncul sebuah node dengan lambang dengan logo xbox dan dengan nama node tersebut xbox jika kita tidak meng-select atau tidak meng-klik atau tidak memilih node ini lalu kita tambahkan node lalu kita masukkan facebook nah maka dia akan muncul node baru di bawah node xbox tersebut namun jika kita klik xboxnya lalu kita tambahkan node misalnya kita beri nama apple maka akan terdapat node apple di dalam node xbox terus lalu kita bisa klik lagi apple nya lalu kita tambahkan node yaitu google untuk dilihat maka akan terdapat node di dalam node dimana terdapat node google di dalam node apple itu dikarenakan kita meng-klik atau meng-select node apple sebelumnya lalu kita tambahkan node lalu kita bisa tambahkan lagi node tuliskan xbox baik dapat dilihat disini gambar yang sebelumnya saya masukkan ada berjumlah empat yaitu gambar xbox facebook apple dan google lalu dia kembali ke xbox karena sudah kita nyatakan sebelumnya kita memiliki empat gambar di image list tersebut nah coba kita masukkan yang lainnya di dalam node facebook kita masukkan facebook lagi nah dia akan mengulang gambar dari logo facebook yang sudah dimunculkan sebelumnya dia akan diulang lagi karena kita hanya memiliki empat buah image atau empat gambar di dalam image list yang sudah kita masukkan tadi baik sekian penjelasan dari saya mengenai tugas ketiga yaitu modul review control jika ada salah kata dan jika ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf saya ucapkan terima kasih baik perkenalkan nama saya Kada Arya Ngaraputra dengan yang 0105 541092 disini saya akan menjelaskan tentang tugas tiga yaitu modul kelima modul membuat splash screen jadi kita buka cell studio dan ini adalah platform saya lalu cara membuat splash screen adalah kita klik kanan 2 jam ini hal kita lalu add null item lalu kita pilih splash screen lalu add karena saya sudah melihat splash screen sudah mau menambahkan splash screen jadi bisa dilihat ini adalah splash screen saya untuk dilihat seperti ini dimana terdapat untuk saya gambar pada background image saya masukkan gambar teknik elektro lalu untuk background image layoutnya saya atur menjadi stretch di bagian ini saya masukkan textnya teknik elektro dan fontnya merupakan spring roman dengan 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 for color atau warna transparan lalu pada bagian ini pada bagian yang ini saya masukkan text version dari 21 di 4 dan for color nya saya atur transparan bagian ini saya masukkan text dengan lambang copyright lalu bertuliskan copyright itu sendiri nah ini kita ada saran lalu akan muncul akan muncul splash screen nya baik sekian penjelasan mulai splash screen pada tugas ketiga kali ini saya mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih